Intro Pada pemeriksaan rutin hari ini, setelah dilakukan pemeriksaan X-ray, petugas kami mencurigai barang bawaan seorang penumpang laki-laki yang baru saja tiba dari Singapura. Intro Pake ya? Iya, iya. Masih ada notanya nggak? Notanya di dalamnya nggak? Coba sih. Dari mana, Mas? Saya dari keliling, Pak. Di mana? Keliling. Untuk ini masih ada notanya nggak? Kenapa? Notanya ini masih ada. Kayaknya ini. Sudah diambil, Pak. Buat teks saya. Iya, iya. Tidak, teks ini banyak nggak? Tidak, nanti. Mali saya skenen. Setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata penumpang tersebut kedapatan membawa sebuah kotak kosong. Kemudian petugas tersebut menanyakan kepada penumpang apakah isi dari kotak tersebut. Yang kemudian diakui oleh penumpang tersebut merupakan kotak dari jam tangan yang ia gunakan. Kau yang ini mana? Imperson. Dia ambil, Pak. Pas dari petugas. Pas lagi ya, Pak. Ada tempat. Saya akan petugas. Ini nggak ada, Pak. Biar ada tempat. Selain itu, dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, penumpang tersebut juga kedapatan membawa dua buah pas tangan wanita. Aduh, bornya nggak sih, Pak. Masih ingin nggak berapa bornya habisin? Buat ini. Yang ini nggak ada juga, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau ini tuh udah, Pak. Ini berapa? Masa ini, Pak. Rp399.000. Gimana, Pak? Kalau ini nih, ambil ikan, Pak. Saat dijumlahkan, ternyata harga barang tersebut sekitar 1.300 dolar Singapura atau jika dikonversikan melebihi 250 USD. Rp399.000. Rp399.000. Rp337.000. Terima kasih. Pak. Harga bisa. Gak harga juga ya? Boleh. Maka atas kelebihan biaya tersebut, penumpang ini dikenakan biaya masuk terhadap barang bawaannya. Setiap penumpang itu dikenakan, batasannya 250, kebihan dari 250, baru dikenakan bacak. Tugas kami pun menjelaskan tentang ketentuan pembebasan pembawaan barang penumpang, yakni 250 USD untuk setiap penumpangnya. Bayarnya, dikirim 196. Terus dari ini, dari juru dikonversi ke USD, jadi sekian, dari 9 juta ini, nanti di sekalikan 15 persen, nanti muncullah biaya masuk. Oh, biaya masuk itu, baru di PPN itu. Nah, ini dari nilai bagian tanpa biaya masuk, baru dikalikan 10 persen. Penumpang ini mengaku belum mengetahui ketentuan tersebut. Dan kemudian, penumpang ini juga bersikap kooperatif dengan bersedia membayar biaya masuk sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh petugas kami. Teman ini bisa? Ya. Nah, sehat. Ada apa-apa itu? Lepas, tetap. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas. Lepas, baik. Kemudian tugas kami pun mempersilahkan penumpang tersebut untuk melanjutkan perjalanannya kembali.